Yo, kembali lagi di BISING DOMA TV Tema spesial, Renong Ada tema yang berbeda di hari ini Musil sebelumnya, yang sangat berbeda Yes, temanya tentang Seberapa pentingnya sih kira-kira Sama relasi Sangat penting Sangat penting Kebetulan kita kali ini membahas Ada salah satu perwakilan dari Benny Yang memang benar Mungkin udah ngeluarin single Single-single Pas banget Momennya Oke, ya, selanjutnya Ok, ya, selanjutnya Siap maka? Ya, hasil Sekian lama lagi Karena panggir ini makanya Long time, long time Sii Selanjutnya Ben sehat? Ben sehat? Keluargan ruaga Kembali juga baru Oat Apaan kalian sehat? Alhamdulillah Ben-ben rumah aman? Ben Amain temanya spesial nih tema kali ini seberapa pentingnya sih merilis sebuah album dan relasi kalau aku paling penting ya untuk saat ini bisa agak ditunda karena kita hidup sekarang di dua dunia dunia digital dunia nyata salah satu dunia digitalnya internetnya bisa dimanfaatkan untuk kita menjadi sarana promo band jadi si albumnya bisa ditunda dulu untuk memperkuat si band saya dengan cara real single video clip atau apalahnya yang pertama kita punya konten di si band itu di instagram youtube jadi biar tahu bahwa band kita aktif tapi suatu saat harus sampai di album semua oke ketika sih apa-apa sebenarnya udah dapat ya gila pertanyaan pertama nom oke seberapa penting sih album tadi gunakan kalau kamu mudah penting jelas itu berarti nah ini yang banyak orang-orang bingung nih terutama band-band yang lagi berlisah cakap komosi ini gimana kan sekarang masalahnya yang ada kopi nah segera sebaik dibatasi eh bukan bukan karena jarang main juga umur promosi main ada panggung KPR gitu aja panggung juga karena kalau promo mah nya nya kembali lagi kan lagi sih kan udah ada media sosial yang bisa dipakai buat sangat promo paling efektif di masa kopi yang rewis singkelnya bikin video lirik atau nang gitu enggak sewoe oh nampak cuma si bennya tak tip bikin haa aktif bikinnya tadi sih instagram official band dipakai yang benar gitu maksudnya dipakai-apakai kan wadah ofisial dan dipakai posting untuk para dari segi promo di media kan kita cuma sekedar update-update tapi tetep sih orang kalau jadwal panggung meskipun COVID-19 ada aja terus media-media yang dipakai dikerahkan buat sarana promosi jadi si single yang kita keluarin bisa banyak yang tahu jadi jangan dimanfaatin media sosialnya sampai mana gitu kan sekarang banyak kayak bising gimana salah satu media promo ya bener-bener dimanfaatin semaksimal mungkin buat eh promo tadi si Ben buat pendekatannya nih di mana media-media kan banyak orang-orang canggung nih gimana nah pendekatannya itu gimana pendekatannya banyak-banyak main-banyak 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 main terusnya eh relasi harus dibetuk sih dari itu nomor satu mas silaturahmi 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 nanti jadi kota sendiri terus antar kota kalau misalkan provinsi jauh kan jadi lebih lebih apa lebih universal gitu nya luas luas-luas kemana-mana oke si single-nya ayah jalan-jalan main-jalan nyatuhmu paling benar ya tak inti namanya gitulah produktif buat merchandise, maksa yang kayak gitulah apakah itu bisa termasuk dalam sebuah promosi gitu bisa oke ketika si band itu udah sampai ya tadi teh kekuatannya udah kebentuk kalau misalkan belum mau menurut aku itu agak dijauhi aja dulu ya rilis merchandise, kita rilis apa itu perihal masalah si band menurut aku karena percuma juga ngerilis kalau misalkan band kita gak ada yang kena harus punya mindset ini kalau jadi bentek ketika punya bentek gimana caranya merchandise kita gak dibeli sama temen sendiri nah itu bener sih kalian misalnya rilis merchandise rilis? kalau orang rilis merchandise jual, nomor ini apa baturan mana itu? antara support aja khawatir ya entah menurut aku itu gak kena angin udah bak kini mending sekarang gimana caranya memperkuat si bandnya itu aja bukan caranya si band dikenal banyak orang salah satunya itu karena diproduktin main, bikin karya cukup aku ya oke si kopitnya bukan halangan buat pemain berasa bisa dibikin jadi tabungan ketika nanti udah kopi udah selesai materi kita banyak buat dijual kalau misalkan kopitnya bukan halangan itu bisa dibuat beneran bang beneran beneran bubar biarin kopitnya tadi pertahanan si band makanya kalau punya band harus diperbuat persenangannya jadinya disatuin dulu kalau bandnya kayak punya keluarga lagi selain keluarga ini kita sama istri nah kita sama si bandnya kayak kita sama istri sama istri obonya hidup itu melebihi pekerjaan sebenernya karena orientasi oboy buat hidup di musik itu gede kurama kumacarana bisa hirup di musik menghidup di oboy dan hidup di kumacarana maka yuk percak pertanyaan ini nih kan memang udah dari dulu nih ngebenih ya sampai ke detik yuk memang ngalawatis hal anusulit seperti apakah kan mungkin temen-temen termasuk saya dengan regenerasi jadi hirup ini sebenernya balik di k si personalnya ketika kita punya mindset ah orang ma udah pemilih cicin di musik apapun yang terjadi yang merhitji ma yakin bro i survive di no band ma karena banyak orang-orang yang main bete ketakutannya pada berhenti tidak menghidupi menurut aku itu mau balik B karena wakilnya sabar namun saya kira-kira kalau yang kebente ya mending mula suatu saat bakal nyampe dimana pasir bisa hidup bisa hidup di main musik sampai sekarang Alhamdulillah saya punya produk sendiri oh iya pengenaknya mas belum dikenalin ini produk baru ini namanya teman baik ini salah satu bentuk survive pemain ini apa sepatu juga kalau kita yakin jalan yang lainnya bakal kebukaan dengan sendirinya harus mencari seperti itu harus menanamkan bahwa mana bisa hirup suara saat buktikan kanu misalnya kanu meragukan mani salah satu orang yang diragukan di keluarga jadi segala sesuatu bukan cita-citanya besar kerjanya yang besar kenapa buat hasil yang besar lamun uran total uran istiqomah main beg segala sesuatu istiqomah bahkan di buruk enak 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 turus apa itu rancangan anak rancangan anak dan mana kita dikuma hati enak 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 nembang enak 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 dua iya, kaya cek opoyoke urang mah, pertama masuk ke dunia band, tau band nya ayo narek kumaha ugerik jadi pemain band guys urang begitu, pemikirkan status sosial duluan urang narek gawe jadinaon gitu jadi masalah yang penting urang keren di band ayo begitu engga sebabnya di masyarakat main se keren, di padang itu jadi masalah dan di band ayo keren guru gitu di burungan urang bebeakkan edang segala sesuatu anngu dilakukan ke urang teh segala sesuatu anterben sar wa jemurang nela urang mas, urang ke kejadian budak urang gering waktu namangum, air ma mangu tanggung jawaban tanggung jawaban sebetulnya urang bisa memberikan sesuatu yang lebih ke keluarga urang urang mah yakin dari dulu meskipun bukan Tino Band ya bayangnya di kanung bisnis urang bisnis urang tercinta kanung bisa jadi bisnis men kanung bisa jadi bisnis men enak disana bener 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 ayo gak sepatu slowpiputwee 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 main band josh kemon ya sebetulnya kanung bisnis urang mereka terus ingin yakin slowpiputwee 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 bayang bisa limis ukir potongan harga aman berubah menang potongan harga di diskon nah pertanyaan mas kan eh misalnya lagi mampu meh nah jaga dapet kan kita harus Hai hasillah di nomor te minimal link jalankan kita harus menjalankan kan kadang-kadang orang-orang tercanggung nah dimana cara pendekatan orang-orang anu kaya diventa supaya orang ayah hasil ke-1 yang harus kandas dulu rasa malu ketika di backstack kita harus saling-saling sehari-hari tiktokkan setelah itu pasti kebentuk nge-follow instagram official band kita di pokok kota dirinya bakal kebentuk teh oke dari dulu seperti itu ketika di backstack dimanfaatkan orang-orang baru saja menarik ke crossfair orang bilang tanya sama lu nah harus itu pemain dan harus seperti itu jadi amat kebentuk link nah semakin besar gitu rasa malu teh tempat itu dipakai gitu ya enggak sebetulnya berpenting mah berurang bisa wajib beti ya tak ketika punya kesempatan itu teman Pak karena sebaik-baik tapi pernah misalnya benar-benar nih sebuah besok airnya siapa sih nah pernah itu pastilah orang-orang mengalami salah satu orang anu pemalu oke ya tapi sayang oke lah mau dilewatkan bisa ngebentuk link bar siwatu rahmi hanya ada banyakin mani karena wawang bukan setidaknya nge-follow instagram itu itu salah satu bentuk support karena wawang lebih besar sekarang makin mempermudah perkenalan musik-musik dari Agus Pinggir nah menurut masyarakat ini seberapa besar era digital ini berpengaruh besar banget besar-besar menurut orang balik mereka proses finishing si BNF sendirilah ya meskipun ditolong sama media tapi kayak kita biar itu tidak produktif kita pake obi obi ketoran gitu jadi kurubalance ku maha caranya nge-package band orang sorangan nyata ku maha hanya band orang ma maunya tinggini nih bikin ini dulu ini dulu baru abu abu dulu ini dulu baru itu mediatek tapi menurut aku lebih bagus untuk sekarang mah visual lebih dibanyakin 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 keren-keren ini mah dijiga-jiga jiga-jiga harus menarik mungkin aja menarik mungkin jadi kudu ah ini benar weh bedan gitu padahal ngekaripin single hiji single hiji tapi benar sih yang bagus benar-benar terata progresnya nyebalik di kesipian etam mau mulai namanya itu tapi menurut aku maha lebih bagus mas sekarang mah rilis single udah single video klip udah video klip baru lain gitu pokoknya mah jauhi dulu lah rilis merchandise maha sekarang mending kuatin dulu ya jadi lebih mengiris lebih dulu mengkedepankan pengirisan fisik atau digital jadi intinya oh kuih mah kalau si kriam sekolah lima lebih ke digital digital dulu untuk mungkin sepuluh atau eh lima sampai sepuluh tahun ke depan ya Eta yang Eta sepaling benar sepuluh hirup orang di dunia bro ayo ngomong gen batur ya di dunia kalah ya di dunia di dunia ya aneh lah mungkin di dunia jangan tinggal kalau bisa di dunia akan manfaatkan cepurangke orang sebagai pekerja semilanya di manfaatkan media sebaik-baik untuk promo cepurangke jangan jangan pernah berhitunglah untuk berkorban simpan apa yang harus dibikin videoclip aja videoclip visual saya bisa ditayangkan benar pasti ayo ngulir aja adek adek hiji dua d ayo wain pilih album cantuk gue bingung benar kecuali gue banturan Eta benar Eta Eta ngejen pokoknya mana kudu terfokus aja emang hidup di dunia visual mantar si foto di jika-jika film di jika-jika ngejen 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 padahal ngejen di belakang ngejen 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 Twitter lalu kudu mindset ngejen kudu mong pangin media mong ngejen keren sebuah pengawin kalau seseorang yang hukumannya dia bakal nang seti dana banyak digaringan, contohnya misalnya sama polau saham, sama polau saham, itu kan salah satu jalan syukur-syukur ditangkapi kita jadi masalah, ngep 5 orang, ingin sebenarnya berusaha kita cekin, berusaha, 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 berusaha kita ngasuk pelain, ngekak cekurang, rasa mau berusaha oke, udah ngapain, misalnya anu memang butuh putunya masukan energi positif atau ngagas aja yang bermain bandnya, nah kita perlu suntikan apa, itu kan? gitu aja nama, berbari, tegurukai makna balik lagi nih masa relasi-relasi yang dimaksud itu apakah teru even bed masa ada atau label asal relasi bisa bisa lebar dengan band ini yang kita lebih luas luas cakupannya luas jari-jari 5 juta percayaan ini BKTT Bokabu bantuan jadi kandaskin rasa lalu sebagai pemain band itu buat temen-temen tuh itu sedikit tadi ada beberapa pesan dari Mang Okoy yang disampaikan emang benar-benar juga sih benar banget kesulitan-kesulitan itu emang bener-benar akhirnya disampaikan sama Mang Okoy emang kita harus kuat dan yakin kita yang kita berarti rasa malu benar sih gak ada orang kan sih orangnya kacet sih orangnya kacet sih orangnya kacet orangnya orangnya kacet orangnya orangnya kaya kan itu tadi gak hambat sih pada alam kalian tidak itu tadi tiap balik di yang si rasa malu dan di kandaskin bisa kan jadinya 2 tahun 3 tahun kebelakang masalah proyek anal dan biji pernah bantuan bener deh jangan menyesal di akhir CS sekarang mau udah apaan ada pertanyaan selanjutnya apa nam mas dulu nah ya kayaknya aku aku cukup deh nah itu udah ada beberapa pesan yang mengingat benar sih ini juga sih itu udah dapet sih karena main di nama gini lah buat yang juga harus ya khususnya umumnya buat semuanya pelaku seni atau pemain band jangan pernah patah semangat dong selagi kamu yakin menjalannya lagi kudus-kuduan izin survive nah main gue sama CS ya dengar bisa gitu survive nah Mang ini waktu kedepan nih kita atur jadwal untuk kita 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 belum kasih tau ini tempatnya apa nih kasih tau buat yang lainnya ini tempatnya gimana nah ini tempatnya itu ada di studio post dan printis ya buat gue lo yang kebetulan main di gabut kan dari tempat A dari kota gabut bisa main buat teman-teman Garut bisa latihan di sini keren teman-teman kita wala kempen tempat 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 juga punya karyanya dipromosiin atau yes langsung di IGnya Bising GemaTV aja langsung jangan lupa jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan sekalian dikomen aja sampai jumpa di episode beri dengannya di Bising GemaTV